Intro Sahabat kece, pasangan ganda putri Indonesia yang menjadi unggulan ke delapan Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Sukses menjadi wakil ketiga Indonesia yang berhasil lolos ke babak delapan besar Cepen Open 2022 Iya, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Berhasil memenangi pertandingan saat menghadapi perlawanan ketat dari pasangan China Liu Suansuan dan Xia Yuting Apriyani dan Fadia unggul 22-20, 24-22 setelah melakoni laga sepanjang 56 menit Iya, selebihnya di babak perempat final Apriyani dan Fadia harus berjuang untuk menghadapi unggulan pertama dari China Chen Qingchen dan Jia Yifan yang berhasil melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan wakil Malaysia Vivian Ho dan Lim Chosin 21-16-21-14 Di laga terakhir pertemuan keduanya Chen Jia harus menyerah dari Apriyani Rahayu Namun berbekal meraih gelar juara dunia 2022 Sepertinya wakil China yang menjadi unggulan pertama tersebut akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membalas kekalahan mereka atas Apriyani dan Fadia Dan diprediksi, laga perempat final antara Chen Jia vs Apriyani Fadia menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di Japan Open 2022 Iya, sementara Indonesia sebelumnya telah memiliki dua wakil yang lolos ke babak perempat final Melalui Gregoria Mariska Tunjung Yang sukses mengalahkan wakil Chinese TB Pai Yupo 21-9 18-21 dan 21-9 Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo Juga meraih tiket babak perempat final Usai mengalahkan Rasmus GMK dari Denmark 21-13-21-14 Sementara beberapa pemain Indonesia Harus mengalami kekalahan Di antaranya Jonathan Christie unggulan tujuh yang taklub di tangan tunggal putra tuan rumah Kenta Nishimoto Jojo Kalah 21-15 13-21 dan 18-21 Sementara itu Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari Juga belum bisa Mengalahkan unggulan empat sekaligus peraih medali Mas Olin Tiode 2020 Wang Yilyu Huang Dongping dari China Rino Fita Taklub 13-21 dan 18-21 Sementara itu ganda putra muda Indonesia Mohamad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Kalah dari pasangan China Liu Yuchian dan Ol Suan Ye 20-22 dan 18-21 Dan unggulan pertama ganda putra Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Juga harus menerima kekalahan dari wakil Korea Kim Gijung dan Kim Sarang Melalui pertarungan rubber game 21-17 17-21 dan 24-26 Dan berikut hasil sementara pertandingan babak 16 besar Jepang Open 2022 Jepang Open Jepang open Jepang open Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton